Rapat evaluasi merupakan agenda rutin pemerintah Provinsi Jambi membahas serapan anggaran APBD setiap 3 bulan atau triwulan. Rapat ini mengevaluasi kegiatan APBD Provinsi Jambi Triwulan ketiga tahun anggaran 2020. Rapat dilaksanakan di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Senin 19 Oktober 2020. Restuardi Daud mendorong seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi Jambi maksimal dalam merealisasikan anggaran. Menurut Restuardi, pelaksanaan anggaran berdampak terhadap perekonomian daerah apalagi kini pemerintah harus membangkitkan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Pada triwulan ketiga, serapan anggaran pemerintah Provinsi Jambi masih tergolong rendah. Itu terjadi karena tertundanya beberapa kegiatan. Jadi terutama yang memiliki alokasi anggaran diserhan, kemudian yang memiliki kaitan dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN artinya yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Hanya dalam masa COVID ini, saya kira dua hal yang terus kita jaga selain kita bergerak untuk pencegahan dan penanganan COVID juga kita mendorong untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan pemulihan ekonomi. Ada beberapa hal yang dilakukan melalui APBD di 2020. Selain didorong melakukan langkah percepatan, pemerintah juga harus melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi secara nasional.